Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat guru semua Sahabat-sahabat guru hebat se-Indonesia Dimanapun berada Yang kebetulan membuka channel saya ini Channelnya Oh Haji Banjar Pada malam ini Pada kesempatan ini Pada konten video kali ini Saya akan kembali berbagi Materi yang saya peroleh Dari kegiatan kuliah secara online Yang sudah diamanahkan oleh Mas Aris Ahmad Jaya Untuk membagikan kepada Sahabat-sahabat guru semua Sebanyak-banyaknya Sebisa-bisanya Maka saya pada kesempatan ini Akan membagikannya melalui Konten saya seperti biasa Namun pada kali ini Kita akan mendapatkan Materi yang begitu Hangat ya Karena ini Baru Materinya adalah baru Baru saya kenal Temannya Mas Aris Ahmad Jaya Juga yaitu Bapak Muhammad Purkan Zahidi Nah ini dari timnya juga Tim Tim dari bidang pendidikan juga Kurikulum pendidikan Terutama untuk pendidikan Masa Covid-19 Pendidikan Belajar secara online Secara daring Nah jadi topik pada malam ini adalah Pada kesempatan video saya kali ini adalah Tentang strategi Strategi Dalam Strategi efektif dalam mengelola Pembelajaran daring di masa pandemi ini Nah semoga apa yang kita simak pada malam ini Bermanfaat bagi sahabat-sahabat guru Bagaimana caranya mengelola Secara efektif Pembelajaran daring Di masa pandemi ini Terutama bagi kita yang masih Berada di zona Merah ya Yang masih belum diizinkan Untuk Melaksanakan pembelajaran secara Tetap muka langsung di sekolah Nah Marilah kita simak pada malam ini Bagaimana tip Tip cara-cara yang beliau Berikan Supaya pembelajaran kita secara daring Pada masa ini Dapat kita laksanakan secara efektif Ya karena Pembelajaran secara daring Jauh sekali bedanya dengan pembelajaran secara Offline Secara nyata ya Kalau secara nyata kita bisa berhadapan dengan siswa langsung Melihat mereka apa yang sedang mereka kerjakan Tapi kalau pembelajaran secara daring ini Kita hanya bermodalkan kepercayaan dengan siswa-siswa kita Bermodalkan kepercayaan dengan orang-orang tua mereka Kerjasama saling dukung itu saja ya Untuk mencapai keberhasilannya Nah Kita berusaha dan berdoa Untuk bisa mengisi Situasi yang memang belum Memungkinkan untuk bisa belajar lebih Efektif Namun Kita harus Selalu mengambil Sisi positifnya Ya Dimana pembelajaran pada saat-saat seperti ini Supaya memberi semangat kepada kita Kita harus mengambil Positifnya Karena sesuatu yang terjadi itu Tidak selamanya negatif Ya Menurut kita memang negatif Tapi kalau kita pikirkan lebih jauh Maka kita akan bisa menemukan Ya Kalau pikirkan dengan Kita pikirkan dengan secara bijaksana Dari berbagai sisi Maka kita akan bisa menemukan Apa positifnya Yang sedang kita hadapi sekarang ini Pasti ada ya Asal kita mau berpikir Dan menerima segala kenyataan ini Dengan lapang dada Insya Allah kita akan mendapatkan hikmahnya Baik hikmah bagi diri kita sendiri Sebagai guru Maupun hikmah bagi Anak-anak kita Yang sudah kita usahai Untuk bisa lebih baik Dan memanfaatkan situasi-situasi yang Pada masa ini kita Hadapi Oke ya Kita langsung saja mainkan Kita langsung mainkan Apa yang beliau sampaikan pada malam ini Langsung saja ya Oke Terima kasih sahabat-sahabat Selamat menyimak Selamat mendengarkan Alhamdulillah Mudah-mudahan Semua sehat Alhamdulillah Semua Diberikan kemudahan Dalam Aktivitas Masing-masing Saya berbahagia Bisa Hadir disini Bersilaturahim Bertemu dengan Teman-teman semuanya Guru-guru yang hebat Guru-guru yang Luar biasa Dan Hari ini saya Akan Menyampaikan Sharing Terkait dengan Strategi efektif Mengelola Pembelajaran daring Di masa pandemi Pertanyaannya adalah Mengapa Harus daring Mengapa harus Online Ya tentu kita Semua Paham Semua tahu Kondisi yang terjadi Saat ini Kondisi Mewabahnya COVID-19 Ya Corona Virus Corona Dan Kondisi ini Ya membuat Kita semua Termasuk Di bidang pendidikan Sekolah Kita dipaksa Atau terpaksa Atau dengan suka rela Harus merubah Kebiasaan kita Harus merubah Cara belajar Dan mengajar kita Harus merubah Bagaimana Mentransfer materi Yang sebelumnya Biasanya Di kelas Sebelumnya Offline Tatap muka Dengan kondisi COVID-19 Ini Hal itu Tidak bisa kita Lakukan Maka Kemudian Kita harus Merubah Mencari Strategi Yang baru Agar Proses Pembelajaran Proses Pendidikan Penanaman Dan penumbuhan Karakter Tetap bisa Berjalan Di masa Pandemi Ini Maka Kemudian Pembelajarin Mengelola Pembelajaran Daring Menjadi Sebuah hal Yang penting Menjadi Sebuah hal Yang Harus kita Persiapkan Sebaik-baiknya Karena Sesungguhnya Persiapan itu Bagian dari Keberhasilan Itu sendiri Ketika kita Membuat Sebuah persiapan Yang baik Maka kita Sudah Merencanakan Separuh Dari Keberhasilan Hidup Sahabat Sahabat Sudah Kita Simak Satu materi Yang beliau Sampaikan Sudah kita Simak Dan Baiklah Akan kita Lanjutkan Materi Beliau Yang berikutnya Kita Langsung Saja Masuki Materi Yang beliau Sampaikan Berikutnya Apa yang harus Dipersiapkan Dan siapa yang harus Mempersiapkan Dalam lembaga pendidikan Atau sekolah Tentu Ada yang harus Dipersiapkan oleh sekolah Atau pimpinan Ada pula yang harus Dipersiapkan oleh guru Masing-masing Ini saling bersinergi Saling melengkapi Satu sama lain Apa yang dipersiapkan Oleh sekolah Tentu akan Melengkapi Apa yang dipersiapkan Oleh guru Dan apa yang dipersiapkan Guru Tentu menjadi Turunan Atau bagian Dari Kebijakan Dan Sesuatu yang Dipersiapkan oleh Sekolah Oleh karena itu Ya dua-duanya Harus berjalan Bersinergi Apa yang harus Dipersiapkan oleh sekolah Pertama Pemetaan Daya dukung Sarana Peserta didik Seperti HP Atau laptop Dan juga Jaringan internet Sekolah harus Mengetahui Secara pasti Bagaimana Daya dukung Peserta didik Dalam hal Sarana Jangan sampai Kemudian Guru Mempersiapkan Proses pembelajaran Dengan daring Sementara Anak-anak Peserta didik Tidak memiliki Daya dukung Yang Diharapkan Mereka tidak punya Handphone Atau gawai Mereka tidak punya Laptop juga Atau Atau Internet Tidak ada Sehingga Pasti Proses pembelajaran Yang Diharapkan Berjalan dengan Baik Tidak akan Terlaksana Karena itu Pemetaan Yang Terkait dengan Daya dukung Sarana ini Harus Dilakukan Oleh sekolah Caranya bagaimana Dengan Mengirimkan Lembaran Survei Atau Kue sener Kepada orang tua Dan Disitu Digali Terkait dengan Daya dukung Tersebut Harapannya Sekolah Mempunyai Pemetaan Berapa Persen Anak-anak Yang Memiliki Sarana Untuk Pembelajaran Daring Dan Berapa Persen Anak-anak Yang Terkendala Atau Tidak memiliki Daya dukung Sarana Untuk Pembelajaran Daring Nah ini Akan Menjadi Dasar Langkah-langkah Yang Nanti akan Dipersiapkan Oleh Sekolah Itu yang Pertama Kemudian Yang Kedua Tentu Kesiapan Orang tua Dalam Mendampingi Anak Juga Perlu Digasih Gali Dipertahkan Berapa Prosen Orang tua Yang Bisa Full Mendampingi Anak-anak Ketika Proses Belajar Dari rumah Dan Berapa Prosen Orang tua Yang Terkendala Dalam Pendampingan Anak Sehingga Sekolah Bisa Mengetahui Siapa Atau Berapa Orang Anak-anak Yang Mungkin Mereka Harus Sendiri Yang Mandiri Dan Berapa Orang Yang Memang Bisa Didampingi Oleh Orang Tuanya Ini Sama Dengan Yang Pertama Dengan Questionnaire Atau Survey Survey Ini Bisa Dilakukan Dengan Daring Ya Lewat Google Form Ataupun Mungkin Dengan Lembaran Atau Printout Yang Disiapkan Untuk Orang tua Atau Dikirimkan Kepada Orang tua Kemudian Yang Ketiga Teman-teman Semuanya Yang Harus Dipersiapkan Oleh Sekolah Dalam Pembelajaran Daring Ini Adalah Pemetaan Materi Materi Pembelajaran Yang Akan Diberikan Kepada Peserta Didik Kenapa Harus Dipetakan Materi Pembelajaran Ini Ya Tentu Proses Pembelajaran Daring Memiliki Keterbatasan Dari Sisi Waktu Dan Juga Ruang Sehingga Kemudian Sekolah Harus Bisa Memilah Dan Memilih Mana Materi Materi Yang Esensi Yang Nanti Perlu Diberikan Kepada Anak Anak Mana Yang Materi Yang Tidak Perlu Diberikan Kepada Anak Anak Dalam Tatap Muka Pembelajaran Daring Ya Mungkin Materi Tersebut Cukup Dibaca Atau Dipelajari Ataupun Dicari Di Internet Di Googling Sehingga Dalam Tatap Muka Tidak Semua Materi Itu Diberikan Pada Anak Anak Kemudian Mana Materi Materi Pelajaran Yang Cukup Dengan Dalam Bentuk Penugasan Karena Terkait Dengan Penumbuhan Karakter Dan Kebiasaan Sehari Hari Tentu Tentu Ini Tidak Harus Ada Dalam Tatap Muka Cukup Diberikan Tugas Kepada Anak Anak Misalnya Membantu Orang Tua Kemudian Mengerjakan Atau Melakukan Sesuatu Yang Bermanfaat Di Rumah Dan Hasilnya Kemudian Dilaporkan Dalam Bentuk Video Ataupun Dalam Bentuk Suara Kepada Kita Kepada Guru Ini Yang Ketiga Jadi Pementaan Materi Pembelajaran Yang Akan Diberikan Kepada Peserta Didik Sekarang Apa Yang Harus Dipersiapkan Oleh Guru Pertama Kuatkan Mindset Cara Pandang Kita Menghadapi Pandemi Ini Apa Mindset Itu Apa Mindset Yang Harus Kita Kuatkan Kondisi Pandemi Adalah Tantangan Bukan Beban Kali Lagi Saya Ulangi Kondisi Pandemi Adalah Tantangan Bukan Beban Oke Teman Teman Coba Ulangi Kondisi Pandemi Adalah Tantangan Bukan Beban Oke Nah Itu Harus Kita Tanamkan Kepada Teman Teman Guru Kalau Perlu Kita Ulang Ulang Atau Kita Tempelkan Dalam Bentuk Afirmasi Tempel Di Kantor Guru Ataupun Di Ruangan Kelas Atau Di Tempat Tempat Yang Memang Bisa Di Akses Teman Teman Guru Ini Yang Yang Pertama Ini Penting Poin Pertama Ini Karena Akan Mempermudah Aktivitas Aktivitas Yang Lain Yang Kita Lakukan Selanjutnya Kemudian Yang Kedua Teman Teman Semuanya Yang Harus Dipersiapkan Oleh Guru Adalah Merespon Positif Kondisi Pandemi Ini Seperti Apa Respon Positif Itu Tentu Kondisi Ini Akan Untuk Sebagian Kita Yang Mungkin Sebagian Besar Kondisi Ini Pasti Akan Menimbulkan Kesulitan Kesulitan Atau Kendala Kendala Dalam Proses Pembelajaran Nah Respon Positif Yang Harus Kita Lakukan Adalah Kondisi Pandemi Ini Adalah Kesempatan Besar Kesempatan Untuk Memperbesar Kapasitas Diri Kali Ini Saya Ulangi Kondisi Pandemi Ini Adalah Kesempatan Memperbesar Kapasitas Diri Kenapa Ini Juga Menjadi Sebuah Hal Yang Penting Karena Dengan Respon Positif Itu Maka Kita Akan Bersemangat Melakukan Hal-hal Ataupun Langkah-langkah Dalam Mempersiapkan Dan juga Melaksanakan Proses Pembelajaran Dari Ini Kapasitas Diri Kita Akan Semakin Meningkat Kapasitas Diri Kita Akan Semakin Besar Dan Dengan Kapasitas Diri Yang Semakin Besar Maka Kemampuan Kita Akan Semakin Meningkat Kompetensi Kita Juga Akan Semakin Meningkat Dan Pada Akhirnya Kita Akan Lahir Atau Tumbuh Sebagai Guru Yang Profesional Dan Guru Yang Dirindukan Oleh Anak-anak Kita Nah Teman-teman Semuanya Ini Yang Kedua Respon Positif Yang Ketiga Nah Kemudian Yang Ketiga Yang Harus Dipersiapkan Oleh Teman-teman Semuanya Teman-teman Guru Yaitu Puasai Manajemen Kelas Dari Nah Ini Yang Banyak Guru Yang Jadi Untuk Melaksanakan Proses Pembelajaran Dari Maka Dengan Sendirinya Harus Menguasai Manajemen Kelasnya Nah Ini Yang Malas Kadang-kadang Kita Malas Nah Manajemen Kelas Dari Ini Ia Bertujuan Untuk Menciptakan Suasana Belajar Yang Menyenangkan Sama Dengan Proses Pembelajaran Yang Yang Biasa Yang Offline Yang Tatap Muka Suasana Belajar Itu Harus Dibangun Diciptakan Yang Menyenangkan Buat Anak-anak Didik Kita Jangan Sampai Kemudian Pembelajaran Yang Kita Lakukan Membuat Mereka Bosan Kebanyakan tugas Mereka Jenuh Dan pada Akhirnya Kondisi Seperti Itu Akan Menjadikan Mereka Tidak Mendapatkan Apa-apa Tidak Tidak Ada Proses Belajar Dalam Pembelajaran Daring Yang Kita Berikan Kepada Mereka Yang Ada Kebosanan Dan Kejenuhan Dalam Proses Belajar Mengajar Tersebut Oleh Karena Itu Penting Bagi Seorang Guru Untuk Menguasai Manajemen Kelas Daring Bagaimana Mengelola Pembelajaran Virtual Atau Pembelajaran Daring Ini Walaupun Guru Dan Anak-anak Atau Peserta Didik Dibatasi Oleh Jarak Yang Cukup Jauh Guru Di Kelas Atau Di Sekolah Atau Di Rumah Sementara Anak-anak Juga Di Rumah Masing-masing Nah Itu Yang Tiga Hal Yang Harus Dipersiapkan Oleh Guru Oleh Teman-teman Guru Yang Pertama Kuatkan Mindset Kondisi Pandemi Adalah Tantangan Bukan Bebat Yang Kedua Respon Positif Kesempatan Memperbesar Kapasitas Diri Kemudian Yang Ketiga Kuasai Manajemen Kelas Diring Yang Bertujuan Untuk Menciptakan Suasana Belajar Yang Menyenangkan Oke Sahabat Sahabat Semua Sudah Materi Yang Kedua Langsung Saja Kita Lanjut Ke Materi Yang Ketiga Teman Teman-teman Guru Guru Sekalian Dalam Proses Pembelajaran Diring Ingat Kata Mau M A U Mau 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 Apa teman-teman Mau 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 ini Sebuah singkatan Yaitu M Mengkondisikan Apa M nya Mengkondisikan Ya Mengkondisikan Kemudian A nya Aktifkan Apa A nya Aktifkan Aktifkan Ya Aktifkan Oke Kemudian U nya Umpan Balik Umpan Balik Boleh diulangi Teman-teman Ya U nya apa Umpan Balik Ya Umpan Balik Nah Tiga aktivitas Ini Harus kita Lakukan Dalam Proses Pembelajaran Diring Mau Mengkondisikan Aktifkan Dan Umpan Balik Apa yang Dikondisikan Seluruh Aktifitas Sebelum Pelaksanaan Diring Yang memang Harus kita Siapkan Maka Harus kita Kondisikan Kondisikan Sarananya Kondisikan Kesiapan Anak-anak Kesiapan Orang tua Kesiapan Sekolah Ini semua Harus dikondisikan Sebelum Mulai Pembelajaran Diring Ketika sudah Mulai Pembelajaran Diring Ini juga Jangan lupa Kita Mengkondisikan Anak-anak Kita Sebelum Kemudian Kita Memberikan Materi Atau Mentransfer Materi Apa yang Dikondisikan Ketika sudah Mulai Pembelajaran Diring Pertama Tentu Di Pembukaan Ya Anak Harus Disapa Terlebih Dahulu Harus Dicairkan Suasananya Harus Disuasanakan Yang Anak Enjoy Disitu Asik Disitu Mungkin Dengan Permainan Tebak-tebakan Jadi Mengkondisikan Supaya Anak-anak Siap Untuk Mengikuti Atau Menerima Materi Kita Pada hari itu Kemudian Yang kedua Teman-teman Sekalian Aktifkan Dalam Proses Pembelajaran Diring Maka Peserta Didik Anak-anak Kita Harus Kita Aktifkan Dalam Proses Belajar Tersebut Jadi Bukan Satu Arah Guru Kepada Siswa Tapi Bagaimana Kemudian Siswa Juga Melakukan Jadi Learning By Doing Mereka Aktif Proaktif Ini Akan Memudahkan Mereka Mengingat Apa Yang Mereka Dapatkan Hari itu Kemudian Teman-teman Yang Ketiga Yaitu Umpan Balik Jangan Lupa Untuk Memberikan Umpan Balik Berupa Penilaian Baik Penilaian Secara Verbal Ataupun Secara Gestur Kita Seperti apa Yang Verbal Misalnya Ketika Anak-anak Sudah Melaksanakan Apa Yang Kita Minta Atau Tugas Yang Kita Berikan Maka Kita Berikan Umpan Balik Dengan Verbal Misalnya Hebat Terima kasih Nak Hari ini Keren Kamu Hebat Sekali Kamu Berhasil Atau Kemudian Dengan Anggota Tubuh Kita Dengan Jempol Kita Berikan Jempol Kita Ketika Proses Pembelajaran Di Zoom Ataupun Di Google Meet Ataupun Di WA Berikan Jempol Kita Keren Hebat Sambil Kita Memberikan Jempol Kepada Anak-anak Kita Atau Umpan Balik Juga Bisa Diberikan Dalam Bentuk Penilaian Dalam Penilaian Angka Ataupun Kualitatif ABC Ataupun Memberikan Tanda Bintang Untuk Pekerjaan Anak-anak Yang sudah Selesai Yang Nilainya Bagus Bisa Diberikan Tanda Bintang Ini adalah Umpan Balik Kenapa Harus Dilakukan Supaya Anak-anak Merasa Bahwa Apa yang Mereka Lakukan Itu Diapresiasi Oleh Kita Sebagai Gurunya Jadi Teman-teman Sekalian Ingat Kata Mau M Mengkondisikan A Aktifkan Aktifkan Oke U Umpan Balik Betul Umpan Balik Mengkondisikan Aktifkan Umpan Balik Oke Sahabat Semua Langsung Saja Kita Lanjut Selanjutnya Apa yang Perlu Dipersiapkan Sebelum Pembelajaran Daring Ini Harus Kita Persiapkan Dengan Baik Agar Proses Pembelajaran Daring Yang Kita Lakukan Bisa Berjalan Dengan Baik Dengan Efektif Dan Tercapai Tujuan Atau Sesaran Yang Kita Tetapkan Apa yang Harus Dipersiapkan Pertama Merancang Materi Pembelajaran Kita Atau Guru Harus Merancang Materi Pembelajaran Apa yang Akan Diberikan Kepada Anak Anak Materi Apa yang Akan Diberikan Kepada Anak Anak Kemudian Materi Itu Diberikan Dalam Bentuk Penugasan Atau Atau Tantap Muka Atau Dalam Bentuk Yang Lain Ini Harus Ada Atau Harus Dilakukan Sebelum Proses Pembelajaran Dari Jadi Guru-guru Atau Sekolah Memfasilitasi Guru-guru Untuk Merancang Pementaan Materi Pembelajaran Karena Tidak Mungkin Materi Pembelajaran Kita Fulkan Diberikan Dalam Tata Muka Pasti Ada Materi Materi Yang Tidak Sempat Atau Tidak Cukup Waktunya Kalau Diberikan Dalam Tata Muka Seluruhnya Maka Dipilih Dan Dipilah Materi Materi Yang Esensi Karena Proses Pembelajaran Dari Rata-rata Dari Pagi Sampai Jam 12 Selesai Dengan Mungkin Jedah-jedah Kegiatan Kegiatan Yang Lain Itu Yang Pertama Jadi Persiapan Yang Harus Dilakukan Sebelum Proses Pembelajaran Dari Adalah Merancang Materi Pembelajaran Kemudian Yang Kedua Teman-teman Sekalian Yang Harus Dilakukan Sebelum Sebagai Persiapan Kelas Dari Atau Pembelajaran Dari Adalah Merencanakan Media Atau Sarana Yang Digunakan Kita Mau Memakai Media Apa Atau Sarana Apa Apakah Memakai Zoom Meeting Atau Google Classroom Atau Google Meet Atau Pakai Google Form Google Doc Atau Pakai Whatsapp Video Video Atau Dalam Bentuk Yang Lain Nah Ini Harus Dipersiapkan Sehingga Ketika kita Merancang Rencana Pembelajaran Kedua Merencanakan Media Atau Sarana Yang Akan Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Dari Kemudian Yang Ketiga Merencanakan Langkah Langkah Pembelajaran Ya Tentu Sebelum Proses Pembelajaran Daring Kita Sebagai Guru Harus Membuat Perencanaan Pembelajaran Atau RPP Atau Lesson Plain Karena RPP Itu Bagian Dari Sebuah Perencanaan Sukses Atau Tidak Pembelajaran Kita Di Kelas Daring Kita Ya Itu Sangat Tergantung Dari RPP Yang Kita Buat Kalau Kita Tidak Membuat RPP Yang Dalamnya Ada Langkah Langkah Pembelajaran Kemudian Kita Memulai Kelas Daring Maka Boleh Jadi Kita Akan Kebingungan Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Akan Kita Berikan Bapada Anak Anak Strateginya Seperti Apa Sarananya Bagaimana Akhirnya Kemudian Karena Kita Tidak Ada Persiapan Maka Jangan Heran Kalau Proses Pembelajaran Yang Berlangsung Tidak Menarik Membosankan Guru Pun Mungkin Jadi Kebingungan Alhasil Proses Pembelajaran Hari itu Tidak Memberikan Dampak Apapun Kepada Anak 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 Tidak Mendapatkan Wawasan Wawasan Ataupun Ilmu Ataupun Tambahan Keterampilan Mereka Tidak Belajar Hari itu Karena Persiapan Yang kita Lakukan Pun Tidak Maksimal Bahkan Mungkin Kita tidak Melakukan Persiapan Oleh karena Itu Yang ketiga Ini Penting Merencanakan Langkah Langkah Pembelajaran Atau Skenaryonya Jadi kita sudah tahu Skenario Nanti Ketika Di kelas Daring Itu Mau apa Saja Di pembukaan Mau Ngapain Kemudian Di kegiatan Inti Kita Mau Melakukan Apa Saja Anak Anak Mau Melakukan Apa Saja Dipenutup Juga Demikian Apa Aktifitasnya Nah Itu Dibuat Di Langkah Langkah Pembelajaran Dalam Bentuk RPP Oke Kita lanjut Kemudian Materi Apa Yang Disampaikan Pada Proses Pembelajaran Daring Tadi Kalau Di Slide Sebelumnya Saya Sampaikan Bahwa Guru Harus Melakukan Pemetaan Materi Atau Merancang Materi Pembelajaran Nah Materi Apa Yang Disampaikan Pertama Materi Pelajaran Yang Esensi Jadi Yang Memang Betul Betul Penting Diberikan Kepada Anak Anak Kalau Materi Yang Ada Di Silabus Ataupun Di Kurikulum Itu Cukup Misalnya Hanya Dibaca Ataupun Mungkin Anak Bisa Searching Di Internet Tentu Tidak Perlu Diberikan Dalam Tat Muka Karena Itu Akan Tentu Menghemat Waktu Karena Keterbatasan Jam Di Pembelajaran Daring ini Jadi Waktu Yang Ada Betul Bisa Efektif Jadi Yang Pertama Materi Pembelajaran Esensi Kemudian Yang Kedua Materi Yang Disampaikan Adalah Materi Yang Terkait Dengan Penumbuhan Karakter Tentu Karakter Anak Anak Kita Karakter Serta Didi Seperti Apa Kebiasaan Di Rumah Bagaimana Kemudian Anak Anak Di Rumah Punya Kebiasaan Kebiasaan Yang Positif Kebiasaan Kebiasaan Yang Baik Kemudian Membantu Orang Tua Ini Juga Bagian Dari Penumbuhan Karakter Bagaimana Mereka Terbiasa Untuk Meringankan Membantu Aktivitas Atau Pekerjaan Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Contohnya Mencuci Piring Kemudian Menyampu Lantai Mengepel Membersihkan Jendela Melipat Baju Dan Banyak Lagi Atau Mungkin Membantu Ibunya Memasak Mengiris Bawang Memotong Sayur Dan Seterusnya Banyak Banyak Aktivitas Yang Harus Ditumbuhkan Atau Karakter Yang harus Ditumbuhkan Di rumah Kemudian Kemudian Keterampilan Hidup Yang Lain Tentunya Bagaimana Anak-anak Mandiri Mengatur Kebutuhan Mereka Sendiri Tanpa Harus Tergantung Pada Bantuan Orang Lain Bantuan Orang Tuhannya Contohnya Ya Bagaimana Mereka Bisa Menata Kamar Mereka Membersihkan Kamar Mereka Merapikan Tempat Tidur Mereka Menyiapkan Buku-buku Yang Harus Mereka Siapkan Atau Harus Mereka Pakai Yang Mereka Pakai Mereka Siapkan Sendiri Termasuk Menyiapkan Baju Seragam Pak Tudan Yang Lainnya H-H Seperti Ini Tentu Harus Mulai Ditumbuhkan Sejak Di rumah Dan Tentu Materi Dalam Pembelajaran Daring Bisa D Dimasukkan Di Antaranya Yaitu Penumbuhan Karakter Kemudian Yang Ketiga Materi Yang Disampaikan Bisa Dalam Bentuk Penugasan Anak-anak Membuat Hasil Karya Membaca Buku Membaca Buku Ataupun Artikel Kemudian Searching Atau Googling Di Internet Terkait Dengan Hal-hal Yang Memang Ada Kaitannya Dengan Materi Hari itu Bisa Kita Berikan Dalam Bentuk Penugasan Kemudian Nanti Penugasan Tersebut Dilaporkan Kapan Misalnya Apakah Besoknya Atau Di Pekan Berikutnya Di pertemuan Berikutnya Dan Jangan Lupa Kita Berikan Umpan Balik Ketika Anak-anak Sudah Menyelesaikan Tugas Jadi itu Teman-teman Materi yang Disampaikan Materi Esensi Kemudian Materi Yang Menumbuhkan Karakter Dan Yang ketiga Setelah Kita Mempersiapkan Oke Bagaimana Mengelola Kelas Daring Atau Pembelajaran Daring Teman-teman Semuanya Dalam Manajemen Kelas Daring Atau Pengelolaan Kelas Daring Sebetulnya Tidak Berbeda Dengan Kelas Tatap Muka Ada Tiga Kegiatan Yang Harus Kita Kuasai Yaitu Pertama Kegiatan Pembuka Yang Kedua Kegiatan Inti Dan Yang Ketiga Kegiatan Penutup Jadi Sederhana Sesungguhnya Membuat Atau Bagaimana Menciptakan Proses Pembelajaran Daring Yang Menyenangkan Kita Kuasai Di Tiga Kegiatan Tersebut Yaitu Kegiatan Pembuka Kegiatan Inti Dan Kegiatan Menentu Kalau Tiga Kegiatan Ini Berhasil Maka Proses Pembelajaran Yang Kita Lakukan Hari Itu Insyaallah Akan Berhasil Akan Memberikan Dampak Buat Anak Anak Mereka Akan Mendapatkan Tambahan Ilmu Keterampilan Dan Yang Lainnya Dan Tentu Kegiatan Hari Itu Menjadi Sebuah Kegiatan Yang Menyenangkan Pengalaman Belajar Yang Menyenangkan Buat Anak Anak Oke Kita Lanjutkan Langsung Materi Berikut Baik Teman Teman Guru Semuanya Sekarang Kita Masuk Ke Manajemen Kelas Daring Tadi Sudah Disinggung Terkait Dengan Beberapa Atau Tiga Aktivitas Yang Harus Dikuasai Atau Harus Sukses Dilaksanakan Oleh Seorang Guru Yaitu Kegiatan Pembuka Kegiatan Inti Dan Kegiatan Penutup Tiga Kegiatan Ini Jika Berhasil Maka Proses Pembelajaran Yang Anda Laksanakan Insya Allah Akan Juga Berhasil Dan Memberikan Dampak Yang Positif Buat Anak Anak Kita Oke Selanjutnya Saya Akan Menyampaikan Satu Persatu Dari Setiap Kegiatan Tersebut Yang Pertama Kegiatan Pembuka Kegiatan Kegiatan Sangat Penting Karena Akan Berpengaruh Pada Kegiatan Berikutnya Yaitu Kegiatan Inti Dan Nanti Di Juga Kegiatan Penutup Kegiatan Pembuka Ini Betul-betul Untuk Mengkondisikan Anak-anak Supaya Mereka Lebih Siap Untuk Menerima Materi Yang Akan Kita Berikan Anak-anak Juga Lebih Siap Untuk Berinteraksi Untuk Ikut Serta Sehingga Mereka Tidak Hanya Pasif Tapi Juga Aktif Dan Harapannya Itu Bisa Terkondisikan Di Kegiatan Pembuka Ini Oleh Karena Itu Penting Buat Teman-teman Semua Untuk Merancang Kegiatan Pembuka Ini Dengan Sebaik-baiknya Nah Apa Yang Harus Dilakukan Di Kegiatan Pembuka Ini Pertama Menyapa Anak-anak Tentu Ini Harus Dilakukan Di Awal Salam Kemudian Menyapa Anak-anak Misalnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Teman-teman semuanya Apa kabar Anak-anak Itu Menyapa Contoh Menyapa Anak-anak Dan tentu Perlu dibuat Variasi juga Untuk menyapa ini Tidak sekedar Kemudian Misalnya Apa kabar Anak-anak Baik Perlu dibuat Variasi Atau mungkin disepakati Jawaban Apa yang Kira-kira Diinginkan Oleh kita Contoh Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Anak-anak Apa kabar Teman-teman semuanya Nah Kalau Bapak bilang Apa kabar Teman-teman Maka teman-teman Jawab Alhamdulillah Alhamdulillah Aku sehat Aku luar biasa Yes Nah itu bisa Contoh seperti itu Oke Kita coba ya Anggap Teman-teman semua Bapak-bapak ibu Sebagai Anak-anak Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Teman-teman Baik Sehat Oke Jawabannya seperti itu Alhamdulillah Aku sehat Aku luar biasa Aku yes Gitu ya Itu contoh Teman-teman boleh Memvariasikan dengan Sapaan Atau Jawaban Respon Feedback yang Mungkin bisa berbeda Berikutnya Berikutnya Di kegiatan pembuka ini juga Teman-teman bisa Teman-teman bisa Memulai dengan Icebreaking Permainan Atau tebak-tebakan Atau Kegiatan yang lain Mungkin bisa diskusi dengan Mungkin bisa diskusi dengan Teman-teman yang lain Guru-guru yang lain Saling Memberikan Icebreaking Icebreaking Yang sudah Mungkin sudah Dilakukan di Kelasnya Ada tebak Angka Kemudian Mungkin ada tebak Gambar juga Kemudian tebak Menyebutkan Apa Saling berlombang Untuk Menyebutkan Angka 20 Itu ada Beberapa permainan Yang bisa dilakukan oleh Teman-teman semuanya Di Kegiatan Pembuka ini Nah berikutnya Yang ketiga Setelah menyapa Anak-anak Kemudian Icebreaking Dan yang ketiga Kita menghantarkan Materi yang akan kita berikan Dalam bentuk Bisa dengan gambar Cerita Ataupun Media yang lainnya Sehingga tidak langsung Anak-anak Kemudian Di Instruksikan Atau Dibuka Untuk Langsung ke materi Tapi dihantarkan dulu Ada scene settingnya Misalnya mungkin Hari itu Kita akan Menyampaikan Materi Tentang Gunung berapi Mungkin dihantarkan Dengan cerita Atau Klipping koran Atau gambar Gunung berapi Kemudian Bapak-Ibu bisa Bercerita Tentang Bencana Alam Mungkin bertanya Kepada anak-anak Teman-teman Siapa yang Pernah Membaca Atau Menyaksikan Berita Tentang Bencana Alam Mungkin cerita Disitu Bagaimana Kedahsyatan Bencana Alamnya Kemudian Mungkin digali Juga dari Anak-anak Mereka Berpendapat Gimana Menurut kamu Tentang Gambar ini Atau berita ini Baru setelah itu Diarahkan Ke materi Yang akan kita Sampaikan Pada hari itu Atau pada saat itu Nah Ini Kegiatan Pembuka Ya Dari Tiga kegiatan Yang Kita laksanakan Dalam proses Pembelajaran Dari ini Oke Sahabat-sahabat Semua Kita lanjutkan Ke materi berikutnya Setelah Mengkondisikan Anak-anak Di kegiatan Pembuka Maka Kemudian Masuk Ke Kegiatan Inti Di kegiatan Inti ini Tentu Harapannya Anak-anak Sudah siap Menerima Apa yang Teman-teman Akan Sampaikan Materi Pembelajarannya Akan Disampaikan Nah Di kegiatan Inti ini Aktivitas Yang Teman-teman Lakukan Adalah Pertama Menyampaikan Materi Pembelajaran Tentu Di Kondisi Pembelajaran Jarak Jauh ini Bisa dilakukan Dengan Beberapa Media Atau Aplikasi Kemudian Zoom Kemudian WA Whatsapp Atau Video Call Atau Google Classroom Atau Video Pembelajaran Dan Beberapa Media Yang Lainnya Yang Memungkinkan Kemudian Yang Kedua Jangan lupa Untuk Melibatkan Anak Dalam Proses Belajar Ini Jadi Teman-teman Sebagai Guru Kita Harus Bisa Melibatkan Anak-anak Jadi Tidak Satu Arah Tidak Monolog Mungkin Pada saat Tertentu Kita Menyampaikan Secara Monolog Tapi Setelah Itu Kemudian Berikan Kesempatan Anak-anak Untuk Bertanya Untuk Merumuskan Dan Kemudian Mempresentasikan Atau Menyampaikan Pendapat Nereka Sehingga Proses Pembelajaran Yang kita Lakukan Betul-betul Ada Interaksi Dua Arah Dari Guru Ke Murid Atau Ke Peserta Didik Dan Sebaliknya Dari Peserta Didik Ke Guru Jadi Dua Arah Kemudian Yang Ketiga Berikan Umpan Balik Jadi Ketika Kita Melakukan Interaksi Dalam Proses Pembelajaran Tersebut Kemudian Anak Mampu Menyelesaikan Tugas Yang kita Berikan Mampu Menjawab Pertanyaan Yang kita Berikan Kemudian Anak-anak Juga Aktif Dalam Proses Pembelajaran Tersebut Maka Berikan Umpan Balik Berikan Penilaian Agar Anak-anak Termotivasi Untuk Terus Bersemangat Berani Bertanya Kemudian Bersemangat Untuk Mereka Terlibat Dalam Proses Pembelajaran Ini Jadi Dalam Kegiatan Inti Ya Pastikan Materi Pembelajaran Sesuai Dengan Media Yang sudah Kita Rencanakan Dengan Zoom Dengan Whatsapp Dan Yang lainnya Itu Sudah Disiapkan Kemudian Ketika Sudah Mulai Ya Libatkan Anak-anak Dalam Proses Pembelajaran Dan Berikan Umpan Balik Atau Penilaian Oke Sahabat Kita lanjut Terus Masih ada Dua Video Lagi Yang Belum Diputarkan Untuk Yang Kali Ini Oke Langsung Aja Karena Waktu Kita Satu Jam Selanjutnya Kegiatan Penutup Atau Kegiatan Akhir Dari Manajemen Kelas Daring Ini Ada Tiga Hal Yang Harus Teman-teman Lakukan Di Kegiatan Penutup Ini Pertama Refleksi Pembelajaran Apa Yang Sudah Dipahami Oleh Anak-anak Berapa Prosen Materi Yang Ditangkap Oleh Anak-anak Berapa Prosen Anak-anak Yang Belum Paham Atau Butuh Pendekatan Lebih Lanjut Ini Harus Digali Harus Kita Ketahui Supaya Kita Mudah Untuk Melakukan Evaluasi Apa Yang Harus Diperbaiki Dalam Proses Pembelajaran Kali Ini Dan Apa Yang Perlu Ditindak Lanjuti Untuk Anak-anak Yang Memang Belum Mengerti Atau Belum Paham Bagaimana Caranya Ada Beberapa Langkah Atau Cara Yang Bisa Kita Lakukan Bisa Teman-teman Lakukan Saya Yakin Semua Pernah Punya Pengalaman Menutup Atau Melakukan Refleksi Pembelajaran Ini Saya Akan Berikan Mungkin Beberapa Saja Contoh Ya Pertama Kita Bisa Langsung Bertanya Kepada Anak-anak Contohnya Oke Anak-anak Siapa Yang Belum Paham Materi Yang Tadi Sudah Kita Bahas Atau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Tunjuk Tangan Itu Contoh Yang Pertama Jadi Bertanya Langsung Pada Anak-anak Kalau Cara Yang Pertama Ini Belum Bisa Menggali Tingkat Pemahaman Anak Karena Mungkin Anak-anak Ada Sebagian Anak Yang Malu Atau Enggak Berani Menyampaikan Pendapatnya Tidak Berani Tunjuk Tangan Tidak Berani Mengatakan Saya Belum Paham Pak Bisa Kemudian Dengan Langkah Yang Kedua Yaitu Melakukan Tanya Jawab Tentang Materi Yang Kita Berikan Baik Anak-anak Setelah kita Mempelajari Materi Yang Hari Ini Bapak 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 Review Atau Mengulang Kembali Materi Yang Tadi Sudah Dibahas Sudah Disampaikan Sudah Didiskusikan Oke Bapak 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 Tolong jawab Nanti Yang lain Setiap Untuk Menjawab Atau Membantu Melengkapi Dari Jawaban Temannya Nah setelah itu kita baru bisa melakukan tanya jawab Kalau materinya tentang gunung berapi misalnya Apa manfaat gunung berapi? Ahmad Nanti Ahmad mungkin menjawab Mungkin belum lengkap Bisa dilemparkan ke yang lain Oke terima kasih Ahmad Jawabannya sudah betul Tapi belum lengkap Ada yang bisa membantu Ahmad melengkapi jawaban ini? Nah bisa seperti itu Jadi ada tanya jawab kepada anak-anak Dan kita bisa melihat anak-anak yang memang Kita belum tahu pasti apakah ini anak mengerti atau enggak Nah bisa langsung pada anak yang bersambutan Kita bisa pilih Atau kita bisa bertanya kepada semua anak Tergantung dari kondisinya Nah cara yang ketiga Bisa dengan permainan atau kuis Mungkin ini akan lebih menyenangkan buat anak-anak Ya ketika mendengar kuis Ya ketika mendengar kuis gitu ya Anak-anak yang terbayang adalah sebuah permainan yang asik ya Yang kemudian berlomba Yang kemudian berlomba ada hadiahnya Nah ini bisa kita lakukan juga di refleksi pembelajaran ini Dengan kuis ya Jadi kita mengajukan pertanyaan Kemudian nanti bisa dibuat perkelompok ataupun individual Tidak ada masalah Nanti yang bisa menjawab Kita berikan hadiah Penghargaan, apresiasi Bisa dengan nilai, bisa dengan bintang ataupun yang lainnya Nah itu refleksi pembelajaran Yang perlu kita lakukan di penutup Supaya kita tahu Apakah proses pembelajaran yang kita lakukan itu berhasil Atau tidak Atau butuh perbaikan Yang kedua Di penutup ini Yang perlu kita lakukan adalah tindak lanjut Apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak Agar materi yang diberikan bisa lebih difahami Dan diaplikasikan Jadi ada aktivitas lanjutan Di luar kelas Di luar kelas yang kita kelola hari itu Misalnya mereka melakukan tugas Atau melakukan Kalau di pembelajaran Quran misalnya Mengulang kembali hafalan yang sudah disetorkan hari ini Atau misalnya membaca Buku halaman sekian Untuk lebih mendalami Atau misalnya bisa juga Dalam bentuk Googling Atau mencari data di internet Untuk melengkapi Poin-poin yang sudah dipelajari hari ini Nah itu adalah Tindak lanjut Atau kalau itu dalam sebuah karakter Ya penumbuhan karakter Tindak lanjutnya adalah Mereka melakukan hal itu dalam kehidupan sehari-hari Misalnya Membantu orang tua Kemudian membantu saudara Membimbing adik Ataupun yang lainnya Itu yang kedua Tindak lanjut Dan yang terakhir adalah Rayakan Rayakan Keberhasilan hari itu Keberhasilan apa? Keberhasilan Menambah Ilmu baru Menambah wawasan baru Nah ini dirayakan Ya sebagai Bentuk Rasa syukur kita Ya sampaikan pada anak-anak Ya ini sebagai bentuk Rasa syukur kita Yuk kita rayakan Gimana caranya? Ya bisa bermacam-macam Dengan takbir Dengan tepuk tangan bersama Dengan memacapkan hamdallah Dengan menyanyikan lagu Ya Dan Lain sebagainya Nah Teman-teman semuanya Sahabat Guru Indonesia Di Itu Di Kegiatan penutup Atau Di akhir Manajemen kelas Di tiga hal yang Harus kita lakukan Yaitu refleksi pembelajaran Tindak lanjut Dan Merayakan Keberhasilan Hari itu Oke Sahabat Semua Itulah yang Beliau sampaikan ya Tapi bagaimana ya Untuk online Bagaimana Kalau online-nya Lewat WA Iya Oke Tapi ya Kalau lewat Zoom Atau meeting Bisa ya Untuk Tupuk tangan bersama Saling Merayakan Dengan Bersama ya Bersama ya Potok bersama ya Bisa Kalau di WA Tapi kalau Kalau di WA Tidak bisa Bisa ya Bisa Tepuk tangan bersama Kirim emosi Emotion Oke Kita lanjutnya Yang terakhir ya Untuk terakhir pada malam ini Yang akan disampaikan oleh M Purkan Zahidi Trainer Dan Konsultan pendidikan Ya oke Apa ya Penutup Ya bagian penutup Teman dan sahabat guru Indonesia Di Akhir Atau di penutup Perjumpaan kita Di materi ini Saya Doakan Ya teman-teman Semuanya Sukses Amin Dan menjadi guru Yang hebat Guru yang Senantiasa dirindukan oleh Anak-anak Didik Bapak-Ibu semua Amin Guru yang hebat Adalah guru yang Senantiasa bersemangat Untuk memperbesar Kapasitas diri Karena dengan itu Kita bisa Berbagi Lebih banyak Kita bisa Memberikan Lebih banyak Manfaat Untuk Orang lain Saya Muhammad Furkan Zahidi Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah demikian Sahabat-sahabat semua Di seluruh Indonesia Guru-guru Hebat Se-Indonesia Kawan-kawan Juga semuanya Sudah kita simak Bersama Tentang Pembelajaran efektif Cara pembelajaran efektif Di Masa pandemi ini Yang sudah Disampaikan oleh M. Purkan Zahidi Kalau memang kita bisa Menjalankan apa yang Sudah beliau Sampaikan secara Teori tadi Insya Allah Kita akan menjadi Sukses ya Menjadi guru yang sukses Tapi tentunya Tidak akan Ada yang bisa Sukses 100% ya Karena banyak-banyak Halangan-halangan Faktor-faktor Yang sangat Mempengaruhi Keberhasilan kita Walaupun teori Kita laksanakan Tapi di lapangan Tidak seperti yang Mereka pikirkan Tidak seperti Yang kita pikirkan Tidak seperti yang Impurkan Zahidi Pikirkan Oke Jadi kita secara teori Memang Harus Merencanakan Tapi Dalam Realita Kenyataan di lapangan Tidak seperti yang Kita rencanakan Tidak ada yang 100% Rencana Berjalan Dengan sukses Kita hanya bisa Merencanakan Tapi Itu adalah bagian Dari Usaha saja Bagian dari Usaha saja Doa kita Adalah sesuatu Yang lebih utama Supaya Bagaimanapun Terlaksananya Kekiatan kita itu Walaupun Tidak sesuai Dengan rencana kita Tapi Mampaatnya Yang Kita inginkan Hasil dari itulah Yang Kita inginkan Jadi Proses kita Jadikan usaha Dan doa Kemudian Kita harus Menerima Dan mensyukuri Hasil yang Kita Dapatkan Supaya kita bisa Memperoleh yang terbaik Di kemudian hari Supaya kita bisa Menstrufiksi diri Merefesi Segala sesuatu Yang sudah kita Rencanakan Sehingga Di kemudian hari Bisa Bermanfaat Bisa lebih efektif Untuk Pembelajaran kita Oke Teori adalah Sekedar teori Dan sekedar rencana Tapi takdir adalah Allah yang menentukan Kita hanya bisa berusaha Dengan doa Dan Apa yang kita Peroleh Itulah sudah Yang ditetapkan oleh Allah Dan kita harus Saling menghargai Tidak boleh Saling menyalahkan Dan Harus tetap Saling memberikan Penghargaan Dan semangat Kepada sesama Kawan kita Apapun yang mereka Lakukan Itu adalah Yang terbaik Tidak bisa Otak kita Disamakan dengan Otak teman kita Apalagi otak kita Disamakan dengan Otak siswa kita Kepala berbeda Pikiran berbeda Cara berbeda Dan hasil pun Juga pasti akan Berbeda Oke Ya Yang terbaik adalah Yang bertakwa kepada Allah Yang berusaha Dengan basmalah Dan berdoa Oke terima kasih Apa yang saya Sampaikan demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi sahabat-sahabat Semuanya Dan Bagikan Video saya ini Kepada Semua teman-teman Sebanyak-banyaknya Sebagaimana yang Diamanahkan oleh Mas Aris Ahmad Jaya Dan jangan lupa Kalau ini baik Like ya Like channel saya Video ini Kemudian subscribe Dan bagikan Sebanyak-banyaknya Ke media sosial Bapak-Ibu semua Oke terima kasih Yang sudah setia Mendengarkan Apa yang Saya sampaikan Malam ini Selama 1 jam 7 menit 20 detik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax